Setiap achievement Setiap langkah Setiap yang kita lalui itu Kita harus Harus kita selalu lakukan Dengan happiness Jadi kita gak merasa lelah Kita happy aja Simple sih ya Join aja di HIPMI Dan rasakan Terlibatan aktif ya Jadi Untuk mendapatkan manfaatnya Harus terlibat aktif Saya dari awal loh Di HIPMI ini Istilahnya itu dari Bawa-bawa kursi Ada senior Bawain kursi Ngangkatin tas senior Sampai akhirnya Sampai puncak gitu loh Ya kan Nikmati aja Proses ini karena Di HIPMI itu bukan jabatannya Yang kita Yang kita mau raih Ketemu lagi Dalam HIPMI Podcast Episode Mentorship Series Saya Pupi Zedra Dan hari ini kita kedatangan tamu Sekjen Anggawira Apa kabar Bang Sekjenku Yang sangat kami banggakan Baik Alhamdulillah Semangat terus Semangat terus ya Salam pengusaha pejuang Pejuang pengusaha Pejuang pengusaha HIPMI Nah kalau misalnya kita ngomongin Soal apa sih sebetulnya Strategi bisnis Seorang Sekjen Anggawira Selama ini Gak lengkap Kalau kita kulik dulu nih Dulu yang awalnya Seorang profesional Kemudian memutuskan Untuk menjadi seorang pengusaha Lalu sekarang Sukses Berbisnis Dan tetap bisa menjadi profesional Ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang Bang boleh gak ceritain Satu pengalaman paling menginspirasi Yang HIPMI viewers harus tahu Ya pertama Makasih Pop Dan tentunya kesempatan Yang diberikan HIPMI Podcast Untuk sharing ya Karena saya selalu punya Pandangan Yang terpenting Bagi kita kan memang berbagi ya Kepada tentunya generasi muda Apalagi kalau kita bilang Pengusaha atau entrepreneur Ya ini memang Indonesia Sekarang ini butuh lebih banyak Pengusaha Karena apa? Karena ini kan kita masuk ke dalam Bonus demografi Pop Bonus demografi artinya Tenaga kerja produktif kita banyak Kalau gak ada lapangan pekerjaan Pastinya kan akan menjadikan Timbul masalah ya Dan saya ingin tentunya Sharing berbagi Bukan berarti teman-teman Harus mengikuti Path hidup saya Enggak juga Karena masing-masing ini kan punya Jalan hidup ya Jalan hidup masing-masing Jalan hidup masing-masing Artinya Kepada para teman-teman Atau senior-senior Yang sudah sukses Saya pun sama Saya juga Mempelajari dan mencontoh Senior-senior kita Yang terlebih dahulu Sudah Merambah di dunia entrepreneur Dan itu kita jadikan Ibaratnya itu referensi ya Tapi tentunya kita harus Menyesuaikan juga Dengan karakter kita Dengan lingkungan dan kompetensi kita Jadi kalau Poppy tanya Bagaimana sih Asal-mu'asal Saya masuk ke dunia Bisnis Nah terus terang ini sih Kalau boleh jujur Memang gak by design ya Gak by design Artinya Saya pun terus terang Bukan dari Keluarga pengusaha Bukan dari keluarga Entrepreneur Orang tua saya Almarhum Ayah saya ini PNS Dalunya Aparatur Sipil Negara Jadi Bener-bener ya Keseharian saya Boleh dibilang ya kita Keluarga sederhana Kalau gak dibilang Berlebih ya Pas-pasan aja Dan memang Tapi ya kebetulan Saya juga Berkesempatan mendapatkan Pendidikan yang juga baik Saya dapat Pada waktu itu Masuk ke perguruan tinggi Negeri Saya kuliah dulu Di IPB Institut Pertanian Bogor Kalau kata orang sih Institut fleksibel banget Karena lulusan di IPB itu Banyak diperbankan Dipublisistik Dan lain sebagainya Tapi memang Ketika saya di kampus Pada waktu itu Memang saya ini hobinya Organisasi Pop Dari zamannya SMA gitu kan Saya jadi Jadi ketua kelas Lalu di OSIS Di MPK Lalu ketika di kampus Saya aktif organisasi Baik di eksternal kampus Maupun di internal Kalau di eksternal itu Saya memang aktif dulu Di HMI Punan Mahasiswa Islam Kalau di internal Saya aktif di BEM Lalu aktif di Apa namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa Jadi memang Ketika di Apa namanya Di kampus ini Banyak sekali Aktifitas yang memang Menempa ya Menempa saya gitu loh Menempa saya Ya mungkin Membentuk karakter juga Pada waktu itu Dan Alhamdulillah memang Walaupun dengan Begitu banyak Kegiatan Apa Kegiatan ekstra Kampus gitu ya Tapi Alhamdulillah juga saya bisa Lulus Lulus tepat waktu Tepat waktu Pada waktu itu Dan Sebagaimana Keinginan Daripada orang tua Pada waktu itu Kan memang Inginnya anaknya Setelah lulus ini Kuliah gitu loh Setelah lulus kuliah ini Langsung bekerja Untuk mendapatkan income Apalagi Saya ini anak pertama Mindset orang tua Jaman dulu Yang pasti-pastilah Bekerja sebagai karyawan Apalagi kan Almarhum ayah saya ini PNS kan Itu udah Udah ditanamkan deh Langsung Bekerja Gitu kan Dan pada waktu itu Saya terus-terang mengikuti Saran dari Dari orang tua Dan Memang ada suatu Masa juga Kebetulan memang Saya ditinggal Oleh papa saya Jadi sebelum Mendekati lulus Apa Kuliah Papa saya meninggal Gitu loh Dan Artinya Ya apa namanya Udah saya pengen buru-buru nih Karena kan Apalagi Ibu saya Buru mata gak biasa Jadi harus survive Ya harus survive Jadi Pada waktu itu Saya ya Langsung Lulus kuliah Melamar Gitu kan Ya alhamdulillah IPK saya juga Bagus gitu loh Pada waktu kuliah 3,7 saya waktu itu Lulus kuliah Jadi Sekali-kali jangan kita Dikotomikan Kadang-kadang pengusaha ini Gak perlu sekolah Atau Atau misalnya Gak perlu pendidikan yang baik Saya rasa kita gak perlu Mendikotomikan tersebut Karena seorang Masing-masing punya Punya caranya Bisa saja orang yang Kuliahnya baik Yang memang berprestasi Bisa juga punya Usaha baik juga Jadi menurut saya itu Kita punya Punya cara Masing-masing Tapi maksud saya Jangan sampai Seolah-olah dikampanyekan Kan banyak Oh gak perlu Sekolah Berbeda tinggi-tinggi Kalau mau jadi pengusaha Saya rasa itu juga Itu juga keliru ya Gak tepat itu Match tergantung juga Dari orangnya masing-masing Ini sekaligus Sebetulnya mematahkan Stigma Bahwa sebetulnya Orang yang berhasil Menjadi pengusaha sukses itu Berasal dan memiliki Privilege khusus Bahwa Bapaknya kaya Enggak sama sekali Enggak sama sekali Enggak sama sekali Artinya Di era sekarang itu Kita punya kesempatan yang sama Beda sama Abad ke-19 awal Atau abad ke-20 awal Kalau kita Bapak kita petani Pasti anaknya petani gitu loh Kalau bapaknya misalnya Ya istilah Kalangan inggrat Anaknya juga Tapi kalau sekarang Semua orang punya Pertuluan Karena mungkin sekarang kan Informasi juga Terbuka lebar Tinggal siapa yang punya Semangat Siapa yang mau bekerja keras Dan siapa yang punya Persistensi gitu loh ya Kembali ke tadi Saya langsung lulus kuliah Gak gitu sulit juga Saya terus terang mencari Mencari pekerjaan ya Karena ya Kedekan dari kampus negeri Lalu IPK saya juga Lumayan oke gitu Saya melamar Dan saya diterima lah Di perusahaan Ya boleh dibilang Transnational ya Perusahaan global lah gitu Masuk usaha Perusahaan pertama bang apa? Ya saya dulu Sempat di perusahaan minyak Terus terang aja Walaupun saya biasanya Saya pertanian Tapi waktu itu saya Oil and gas Oil and gas Gitu Oil and gas Manajemen trainee Gitu kan Di total pada waktu itu Saya Saya di perusahaan Internasional Perusahaan minyak Di total Jadi Apa namanya Disitulah saya Join gitu loh Pop Gak lama gitu Kalau gak salah mungkin Gak sampai Dua tahun ya Gak sampai dua tahun Saya memutuskan untuk Keluar Pop Karena mungkin Ya apa ya Merasa Merasa kurang Kurang pas gitu loh Kurang pas Kurang pas Tapi ya Kalau bicara gaji Besar Pada waktu itu Mungkin saya Sebagai fresh graduate Udah 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 bisa Udah bisa Take home Take home Pembeli sekitar 15 juta Pada waktu itu Untuk kategori Fresh graduate Dengan Tahun 2003-2004 Jadi cukup oke Tapi kayaknya ada Ada rasa gimana Jadi akhirnya saya Memutuskan untuk Tidak Berasa tidak berkembang Atau bagaimana Sebenarnya Kalau berkembang sih Peluang banyak ya Tapi kayaknya Merasa ada sesuatu yang ini Akhirnya saya Saya memutuskan untuk Walaupun pada waktu Juga memutuskan Belum ada kepastian juga Gitu loh Akhirnya saya Check out Gitu loh Balik ke Ke Jakarta Dan Pada waktu itu Kita gak langsung Buka usaha Enggak Pada waktu itu Ya tetap Saya Boleh dibilang Apa ya Kerjanya itu Ya Ya kayak Enggak 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 fix gitu ya Artinya Bantu Bantu Apa namanya Bantu Temen Bantu senior Freelance Karena teman-teman Saya banyak dari IPB Ada di proyek-proyek Konsultan Apa Saya ikut jadi Jadi apa namanya Jadi proyek official Atau apa Jadi Itu yang saya lakukan Untuk Untuk apa namanya Untuk Ya boleh Bilang bertahan hidup lah Nah sambil Berusaha Mencari Berbagai macam Kesempatan yang ada Ya Nah ini Ini mungkin Salah satunya Yang tadi saya bilang Bahwa memang betul-betul Bahwa anak muda Zaman sekarang Itu bisa mematakan Privilege Orang yang Berhasil menjadi Pengusaha kaya Berasal dari Keluarga yang kaya raya juga Padahal Enggak Itu Luang dan kesempatan itu Masih bisa kita dapatkan Asal kita terus Berjuang Ya bang ya Betul Dan terus berusaha Nah Banyak juga stigma Soal ini Yang anak-anak muda Sering tanyakan adalah Kak Modal dulu Atau jalan dulu Ini bisnisnya Nah menurut Sekjen Gimana nih Ya pertama Modal ini kan Banyak hal ya Modal itu kan Bukan selalu Diidentikan dengan Capital Dengan uang Modal pertama kita Menurut saya Knowledge yang kita miliki Ilmu pengetahuan Kita miliki Knowledge selalu Yang kedua itu Adalah networking Networking yang kita Miriki Jejaring Yang ketiga Yang itu sangat penting Itu juga adalah Trust dari orang Nah ini sebagai Anak muda Menurut saya Kita harus mengoptimalkan Tiga Tiga hal ini Gitu loh Knowledge kita Kita juga berjejaring Bernetworking Gitu kan Yang ketiga ya Karakter kita Trustnya kita juga harus Harus bisa dipercaya Gitu kan Kalau dalam agama Islam Kan ada Ada empat hal ya Tablik Siddiq Amanah Patonah Gitu kan Diajarkan Artinya Kalau kalau mau sukses Ya itu Referensinya Empat karakter ini Lalu harus bisa Harus bisa kita Kita ikutin Gitu loh Jadi menurut saya Tiga hal itu Yang menurut saya Sangat penting ya Kalau modal Misalnya dibilang modal Finansial Saya juga terus terang Baru pakai uang Uang perbankan Gitu ya Untuk Apa namanya Untuk Membiayai Bisnis saya itu Mungkin Sudah Sudah tahun ke-7 Atau tahun ke-8 Ketika Meran bisnis Sebelumnya Kita dari kepercayaan Kalau ada istilah Teman saya itu Dari IMF Apa itu bang IMF Istri mertua Dan family Oke Jadi dari lingkungan Sekitar kita Lingkungan terdekat Bagaimana kita Mau expand Keluar Kalau di Lingkungan sekitar kita Kita gak bisa Mendapatkan Trust kan Gak bisa dapat Percayaan Jadi menurut saya Untuk anak-anak muda Jangan berpikir Wah Kita mushani Modal dulu Kita cari Enggak lah Itu ketiga Elemen yang tadi Saya bilang Dioptimalkan dulu Ketika itu Dioptimalkan Saya yakin Kita bisa mengembangkan Potensi yang kita miliki Tiga itu tadi ya Yang pertama adalah Knowledge Kemudian Networking Dan Trust Nah ini yang harus Dimiliki oleh Anak-anak muda Karena generasi muda ini Itu seringkali Dapat Masalah sedikit Gitu ya Langsung down Semangatnya langsung down Nah Bang Kalau kita bicara soal Bisnis nowadays Semua orang tahu Bahwa digital disruption Sudah mulai Memang sudah ada Dari tahun 2018 Itu sudah mulai Mengemuka Yang paling resilient Kalau kita mau Memulai bisnis Khususnya anak-anak Yang menjadi Future Dari customer Bisnis di Indonesia Itu apa? Ya pertama tadi Saya melanjutkan Yang tadi saya sampaikan Jadi memang Practice makes perfect Artinya memang Gak mungkin Kita Bisnis ini Langsung berhasil Langsung gak Kita pasti ada Ada fase jatuh bangun Ada transformasi Perubahan-perubahan Bisnis yang ada Saya juga boleh dibilang Mengawali bisnis Di bidang apa Dan sampai sekarang Saya di bidang apa Sangat jauh Gitu loh Jadi memang Ya Sedini mungkin Memang harus Harus dilatih Harus ada praktis Gitu loh Alhamdulillah Saya berkesempatan ya Ketika di IPB pada waktu itu Di kampus Banyak sekali Sebenarnya Program-program Dari government Dari pemerintah Dan juga kampus Yang memang itu Mengembangkan potensi kita Untuk mengembangkan Jiwa kewirausahaan Atau entrepreneurship Yang kita miliki Dan sekarang Dibanding 20 tahun yang lalu Saya di IPB Itu sebenarnya Sudah sangat banyak sekali lagi Lebih bertebaran lagi Program itu Hanya tinggal Kita mau gak Mengapa namanya Melakukan Atau Belajar Mencoba Dan langsung praktis Jadi waktu itu Praktis saya Ketika saya di IPB dulu itu Bisnis pertama sekali Sekali saya itu Adalah jualan hewan kurban Oh iya Iya Jualan hewan kurban Tapi Dengan strategi Yang khusus juga Jadi kalau dulu itu Orang beli hewan kurban itu Saya jual ke senior-senior di kampus ya Pada waktu itu Mungkin harus cash Jadi kredit Jadi kepada dosen Ada skema Iya ada skema Ada dosen Strategi marketingnya dibikin Jadi itu juga Jadi kan waktu itu Kalau gak salah Satu ekor kambing itu Harganya sekitar 300 ribu Jadi Saya Bikin skema Sama teman-teman Untuk mencicil Kepada Senior-senior di kampus Yang jadi dosen 20 ribu Jadi 20 ribu per bulan Jadi kan satu tahun itu kan Pas gitu loh Dapet gitu ya kan Tapi dengan Tapi gak merasa ini ya Orang berat Gak merasa berat Tapi saya juga dapat manfaat Saya menjadi bersilaturahim Iya Dengan dosen saya Dengan apa Jadi itu juga mungkin Menyebabkan Nilai akademik saya bagus Bukan juga karena saya pintar Iya Iya Karena ada hubungan emosional Benar Jadi selain skill Iya dong Keberhasilan seseorang Ditentukan oleh orang dalam Iya betul Orang dalam itu bisa menjadi orang dalam Kalau kita punya Emotional cohesion Betul Jadi istilahnya sekarang itu Bukan hanya Bukan hanya IQ Kita juga perlu IQ Iya kan IQ, IQ Dan sekarang itu penting lagi SQ SQ Spiritual cohesion Karena itu talking about Purpose ya Purpose Nah tadi yang menyambung pertanyaan Poppy tentunya dengan Zaman sekarang dengan teknologi informasi Dengan digitalisasi Bisnis ini sangat Sangat berkembang Cukup Cukup Apa Cukup besar Cukup luas lah ya Dan banyak sekali inovasi Dan kreativitas Yang terkadang kita juga Gak tau tau-tau ada kayak gini Jadi era sekarang ini Sebenernya eranya era Infinite game Jadi gak ada pemenang Yang ada Ya saling mengejar Satu sama lain Iya Mengejar satu sama lain Yang penting Kita harus bisa Punya kreativitas Dan inovasi Kita harus Apa namanya Melihat Berbagai macam Perkembangan yang ada Dan saya punya tips ya Pada teman-teman itu Harus berani untuk Jalan-jalan Melihat dunia luar Jadi saya dari zamannya Mahasiswa itu ya Lulus-mahasiswa Lulus kampus Sudah punya uang sedikit itu Saya punya kebiasaan untuk Traveling Traveling keluar negeri Traveling itu juga bisa Membuat banyak ide Berjalan Melihat Kita ada challenge Kita melihat dunia luar Seperti apa Jadi saya challenge Challenge diri saya untuk Setiap bulan itu Setiap tahun ya Pasti saya ada Ada dua atau tiga tujuan Baru yang saya kunjungi gitu Itu rutin saya lakukan Untuk Untuk tadi Melihat Baru Itu selalu Selalu ada ide-ide Selalu ada apa Selalu ada knowledge baru juga Melihat banyak perkembangannya Jadi harus Melihat dunia lebih Luas Harus berani Maaf Apalagi sekarang kan easy banget loh Dibanding 20 tahun lalu kan Perjalanan keluar kita Bisa pesen airbnb Bisa cari yang diskon Bisa cari Sudah sangat mudah Bisa pakai backpack juga Backpacker Jadi Kalau dulu mungkin Saya sih gak pernah pakai Traveler gitu ya Jadi kita memang solo Solo traveler lah ya Jadi Tapi Sekarang lebih mudah gitu loh Kalau memang kita ke daerah-daerah Yang misalnya juga Kurang bisa berbahasa Inggris Kita pasti bisa pakai Google Translate Ada translator juga Jadi so many things Yang bisa kita lakukan Betul Jadi saya lihat dengan perkembangan teknologi yang ada Sebenarnya semua orang makin punya kesempatan yang sama Tinggal bagaimana mereka mampu mengoptimalkan Kalau sekarang kita lihat banyak inovasi kan Berapa waktu lalu Saya lihat juga di pemerintahan itu Dari Madura kalau gak salah ya Bikin prototype pesawat Dia juga otodidak aja Gak ada sekolah formal Tapi Belajar melalui Apa namanya Youtube Atau apa Kemarin juga malah ada yang negatif-negatif Kemarin yang scam fishing itu kan Belajar ya Tapi kan itu kan Belajar coding juga sekarang Udah lewat banyak Ada contoh positif negatif Tinggal ke depannya tentunya Challengingnya bagaimana Anak-anak muda yang ada ini Mampu masuk ke dalam Suatu ekosistem Nah ekosistemnya yang baik ini Salah satunya HIPMI gitu loh Pop Alhamdulillah saya Tahun 2007 ini 2007 yang lalu mungkin udah 15-16 tahun ya Bergabung di HIPMI Nah terus terang pada waktu saya Bergabung di HIPMI Jaya Pop Tahun 2007 Saya juga usaha Itu pertama ya Bang Usaha saya itu saya umur 20 berapa ya 25 atau 26 lah ya Masuk pertama Usaha saya masih Saya belum punya PT Pada waktu itu CV saya punya CV Karena pada waktu itu Terus terang juga Direkom sama senior Masuk Dan itu saya rasa Salah satu keputusan Terbaik dalam hidup saya Saya bisa Masuk ke organisasi yang Namanya HIPMI ini Jelas pada waktu itu Saya menggabung di HIPMI Jaya Terus terang minder Pop Karena saya masih Pakai motor Motor bebek butut Dan yang lain Kalau kita lihat Teman-teman wah udah pakai mobilnya Ya mewah-mewah lah Tapi Ini tidak Tidak mengecilkan saya Wajar lah Saya agak sedikit minder Tapi wah Gapapa saya harus bisa Lebih baik lagi Saya harus bisa Harus bisa punya Punya achievement Saya harus bisa punya Men-encourage ya Bang Men-encourage Mereka kan kita jangan ikut-ikutan Terbawa Gak boleh juga Kita harus punya karakter Dari diri kita Alhamdulillah Setelah saya berHIPMI 2007 masuk Dan berkembang Alhamdulillah Tahun lalu Saya maju menjadi Ketua Umum HIPMI Ya kan Artinya saya ingin Menyampaikan kepada Teman-teman ya Pendengar podcast HIPMI Dimanapun berada gitu Bahwa Kita ini punya Kesempatan yang sama gitu loh Walaupun ya Sempat minor juga Kalau kita lihat kan Mantan-mantan Ketua Umum HIPMI itu Ada Sandiaga Uno Ada Muhammad Lutfi Ada Erwin Aksa Ada Raja Soptohari Yang itu Boleh dibilang Bahlilah Adalia Iya Bahlilah Adalia Sekarang artinya Yang sebelum ini kan Ada pengusaha-pengusaha Generasi kedua Generasi ketiga Yang boleh dibilang Ya itu Pengusaha besar ya Gitu loh Kalau merat lah Tapi Ya gak ada masalah gitu kan Jadi Kita juga jangan hidup Dibayang-bayang mereka juga Kita punya cara sendiri gitu loh Nah akhirnya kemarin Saya berkompetisi Ada tiga calon Ada Ada Bagas Ada Ada Saudara Akbar Dan saya Kita berkompetisi Karena di HIPMI ini kan memang Prinsipnya bertanding Untuk bersanding ya Berkolaborasi Jadi Walaupun pada waktu itu Saya berkompetisi Akhirnya saya berkolaborasi Dengan Saudara Akbar Dan Alhamdulillah Ya kita udah berjalan Kepulurusan ini hampir 6 bulan Jadi Ya sebagai Ketua Umum Akbar Saya membantunya sebagai Sekjen lah Seperti itu Jadi itu yang ingin saya share Ke teman-teman Bahwasannya Kita bisa gitu Kalau kita punya Tadi yang Poppy bilang Kita harus Leselien Harus Harus pantang menyerah lah Gitu loh Jadi Jangan jadikan Kegagalan itu Harus menjadi Penyemangat Sebenernya gak ada gagal Dalam hidup ini kan adanya Learning aja Learning proses kan Karena gak mungkin Kalau kita bayi itu Gak mungkin lahir itu Langsung Langsung lari kan Kalau hewan mamalia lain Kan langsung lahir Langsung dia berjalan Mama manusia itu kan Lahir gak langsung berjalan Dia merangkak dulu Dia belajar Merambat Baru dia berjalan Jadi Proses itu harus Kita nikmati gitu loh Tapi yang paling penting Menurut saya Dan setiap proses Yang kita jalani itu Kita harus Nikpatinya dengan Penuh kebahagiaan Jadi kebahagiaan itu Kebahagiaan itu bukan tujuan Tapi Setiap Setiap achievement Setiap langkah Setiap yang kita lalui itu Kita harus Harus kita selalu lakukan Dengan happiness Jadi kita gak merasa Lelah kita happy aja Apapun Apapun rintangannya Apapun rintangannya Happy dan sekali lagi Kebahagiaan kita itu Kalau kita bisa punya Manfaat gitu loh Ya kan Kalau dalam agama saya kan Faironas Sebaik-baiknya manusia Yang mempunyai Manfaat ya Untuk manusia lain Ya begitu juga Kita berhipmi ini kan Berusaha ya Memotivasi Membuat suatu ekosistem Agar Apa namanya Lingkungan kita Adik-adik kita ini Makin banyak ya Kalau kita bisa menciptakan Misalnya Happy 100 ribu pengusaha baru Kan implikasi sangat luas 100 ribu pengusaha Dia punya 10 karyawan aja Sudah 1 juta Apalagi kalau kita bisa Ciptakan lebih banyak lagi Nah itu dia ya Jadi Memang dihipmi sendiri Kalau Sekjen bilang Bahwa Ini Semakin banyak Kita menciptakan Pengusaha baru Artinya kita Menciptakan Banyak manfaat Untuk kesejahteraan Dan juga Motiflier efek ekonomi Untuk Indonesia Pastinya Gitu ya Jadi yang pasti Kata kuncinya apa Tumbuh bersama Tumbuh bersama Growing together Untuk mengawal Indonesia Karena kan Kalau tumbuh sendirian Kalau mau kaya Kaya sama-sama Enak sama-sama Jadi harus Growing together Growing together Atau tumbuh bersama Itu tadi Nah Tadi Bang Angga bilang gini Ya jangan pernah patah semangat Kalau misalnya Prosesnya Tidak selalu Menggembirakan Gitu ya Ini yang banyak juga Orang bilang Aduh Kalau jadi pengusaha Gue takut rugi nih Gimana dong Mengantisipasi bisnis Ketika saat Bisnis gue rugi Gimana Bang Iya Jadi kalau namanya Jadi pengusaha itu Jangan dilihat Enaknya aja Karena jadi pengusaha itu Itu yang Paling belakangan Menikmati keuntungan Kita hayat Kayak karyawan gajian dulu Gitu kan Baru kita kan Untungnya di belakangan Baru nanti CEO Dapet gaji Baru kita dapet SHU kan Dapet jaman keuntungan Jadi menurut saya Ya kita harus siap-siap Bahwasannya Menjadi pengusaha itu Jangan bicara Bahwa kita ini Mau untung-untung Gitu loh Karena sebenarnya gini loh Apa sih value Dari entrepreneur gitu Value dari entrepreneur ini Itu kan Memberikan nilai tambah Memberikan manfaat Memberikan solusi Gitu loh Jadi value entrepreneur itu Bukan value entrepreneur itu Mau kaya Bukan Jadi kadang-kadang Orang keliru Ideologinya gitu loh Ideologi seorang entrepreneur itu Adalah memberikan Nilai tambah Memberikan manfaat Memberikan solusi Nah ketika nilai tambah Ketika solusi itu Dirasakan banyak orang Nah itu pasti kita akan Mendapatkan Yang namanya keuntungan Nah gitu loh Jadi Bagaimana cara kita Tadi apa namanya Agar ketika ada Kegagalan Atau Atau hak kegagalan Mungkin belum sempurna Belum sesuai dengan Dengan KPI yang kita Inginkan Kita kembali lagi gitu Bahwa Untuk memberikan manfaatan Juga perlu staging Penyempurnaan Perlu Perlu Contiguous improvement Dan Kalau kita lihat dari Berbagai macam Ya kisah-kisah sukses ya Ya misalnya Jack Ma Kita lihat Disney gitu kan Banyak itu kan Mereka mencobanya Bukan hanya Puluhan kali Bahkan ratusan Sampai ribuhan kali Sampai Dia menghasilkan Sebuah produk Sebuah idea Yang itu punya Bisa punya Impact gitu loh Jadi ya kita Harus melihat Kembali gitu ya Sejarah ya Tadi kan Kisah-kisah berbagi ini Bahwa Ya It's nothing easy gitu loh Tapi sekali lagi Bagaimana ini Supaya dirasakan mudah Ya tadi Kita dengan menjalani Dengan penuh Kebahagiaan Happiness ini Harus menjadi Salah satu Prinsip ya menurut saya Yang harus kita Jalani ketika kita ingin Melakukan sesuatu Oke Baik Nah itu dia tadi ya Ini panjang sekali tadi Tapi peluang itu juga Memang harus diciptakan juga ya Ya create Opportunity Apalagi negara kita kan Betul Cukup besar Kita market yang Cukup Benar banget Cukup besar Jadi menurut saya Kesempatan ini Bagi generasi muda Untuk mengoptimalkan Apalagi kalau kita lihat Kita growthnya positif Teraca perdagangan kita Udah hampir 36 bulan ya Ini kita positif terus Jadi sebenarnya ini Momentum ya Momentum Indonesia Untuk bisa Naik menjadi Negara maju ya Ya kan Tapi tentunya Supaya tidak terjebak Dalam middle income trap Terus ya kan Jadi artinya kan kita harus Pertumbuhan kita harus Di atas 6% gitu loh Secara matematik Bagaimana menciptakan Pertumbuhan di atas 6% Ya salah satu cara itu Menciptakan lebih banyak Entrepreneur Create more and more Entrepreneur Sekarang kan kita baru Sekitar 3,7% Jadi kalau Kalah sama Singapura Iya jauh Singapura itu 9% loh Dari jumlah total penduduk Apalagi kalau menurut Bank Dunia kan Kalau mau jadi negara Yang maju cepat itu kan Harus di atas 10% Jadi masih banyak cara Yang dimaksud tapi ya kita harus Harus teroptimis Dan alhamdulillah kan Kalau kita lihat 10 tahun terakhir ya Pemimpinan Pak Jokowi ini kan Relatif banyak sekali Transformasi ya Yang sudah kita lakukan Dan sekali lagi Kunci utamanya Supaya kita ini stabil ya Kalau negara kita stabil Terus juga Antara Apa namanya Pemimpin harus Toko-toko ini Rukun gitu Kolaboratif Saya rasa Akselerasi persepatan Kita menjadi negara maju ini Bisa lebih cepat tercapai Oke Terakhir mungkin Yang mungkin Ini sangat ditunggu oleh Anak-anak muda Bang Angga Itu sebagai sekjen Sangat terkenal Dengan networking Yang sangat luas Ya Everybody knows lah itu Gimana caranya ya Gue bisa dapet networking Seluas itu Gimana sih caranya Gue bisa menempatkan diri Seperti itu Itu ini yang sering ditanyakan Ya Mungkin bisa dijawab nih Bagaimana memperluas networking ini Pertama ya Tentunya Tentunya Masing-masing Apa namanya Dekade itu Atau waktu itu Beda-beda ya Masih-masih zaman Caranya beda Mungkin Dengan zaman sekarang Dengan zaman saya dulu 20 tahun lagi di kampus Kan berbeda Tapi menurut saya Kunci utamanya itu Menurut saya Ya dengan berorganisasi ya Salah satunya Ya dengan masuk ke HIPD Itu kan bisa membuka Kita ibaratnya Masuk ke HIPD ini Kita punya teman Di seluruh Indonesia Bisa bahas sampai Merauke Kita mau kontak kemana aja Oh saya anak HIPD Pasti bisa Bisa ketemu Mau ke Papua Mau ke Aceh Mau ke Sabang Merauke itu ada semua Jadi kita tinggal itu Kita ada apapun itu ke sana Tapi yang terpenting menurut saya Ketika kita ingin berjijaring ya Dan kita ingin diterima Semua orang menurut saya Kita harus Berkarakter Mempertahankan Kita gak usah jadi orang lain Kita harus tetap Menjadi diri kita Apa adanya Itu yang Yang selalu ya Saya Coba lakukan Kita gak usah Ya gak usah Sok berubah Sok begini Kita harus menjadi diri kita Apa ada Kita apa ada Itu orang tahu kok Kalau kita memang Apa ada yang kedua Menurut saya Yang paling penting itu Ya kita juga harus Memberikan nilai tambah Untuk kepada Seseorang Yang kita Ingin Gaet ya Kayak bisa saya bersahabat Dengan popi Kenapa popi juga Mau bersahabat saya Dan kenapa persahabatan kita Misalnya Ya berjalan terus Kita kok sudah cukup lama nih Ya kan Dari mulai Popi pada waktu itu Profesional ya Masih Waktu zaman di Berita 1 kan Kita udah Saya sering diundang Akhirnya kan Berjalan persahabatan itu Karena apa Karena kita sering Mengisi satu sama lain Saring memberikan nilai tambah Ada added value Ada added value Jadi jangan Jalan persahabatan itu Harus ada Tag and give Gak bisa kita Give terus Juga gak bisa Pasti juga ada tagnya juga Ada tag and give Jadi kita harus punya Filosofi itu Kalau kita mau Kita mau menerima Kita harus memberi Malah Dengan memberi Banyak kita akan Merima lebih banyak Jadi jangan takut itu Banyak filosofi-filosofi Positif Kalau kita sedekah itu Kita akan mendapat Itu saya rasakan kok Artinya sedekah itu kan Bukan berarti harus Dalam bentuk Uang Materi Sedekah itu dengan Dengan kita Misalnya Memberikan knowledge Kita memberikan Istilahnya Semangat Networking Dengan Mengajak orang Berkolaborasi Itu juga bagian Daripada Kita memberi Nah itu yang Mungkin saya rasakan Dan alhamdulillah Dengan cara seperti itu Ya boleh dibilang Tadi Papi bilang Ya Sahabat saya ini Banyak gitu loh Dan Dan dari Dari berbagai macam Varian lah Istilahnya dari Mulai Multisektoral Dari yang mulai Konglomerat Sampai ini Kita semua Saling berhabat Dan sekali lagi Kita jangan Jangan apa namanya Jangan melihat Persahabatan itu Wah kita mau deket Dengan orang ini Karena semua orang itu Pasti Akan memberikan Benefit ya Menurut saya Hanya tinggal Kita harus punya Karakter yang positif Apa namanya Hal-hal yang bisa tadi Memberikan nilai tambah Kepada orang yang Kita aja berkolaborasi Nggak mungkin juga Papi akan deket Dengan saya Kalau saya juga Nggak memberikan Nilai tambah Artinya nilai tambah Ini dalam Perspektif yang luas Ini karakter Seorang leader Karena kadangkala Kita sering kenalnya Leader is not always a boss Tapi kalau Bang Angga ini Menurut saya adalah Karakter leader Karena Sekjen Angga Wira Itu selalu memberikan Edit value Men-encourage orang-orang Di sekitarnya Sehingga akhirnya Bisa memberikan Apa ya Kompetensinya lebih Upskilling Dan juga nanti Nilai tambahnya Lebih meningkat lagi Dari masa ke masa Dengan encouraging Atau diskusi-diskusi Dengan connectionnya Bang Angga Satu aja Closing statement Apa yang mau dibagikan Untuk para HIPME viewers Dalam HIPME Podcast Spesial Mentorship Share is with Angga Wira Hari ini Ya Simple sih Join aja di HIPME Dan rasakan Terlibatan aktif ya Jadi Kalau menurut saya Apa sih manfaatnya BerHIPME Ya di jalan Ken aja Karena banyak orang Yang nanya Tapi Untuk mendapatkan Manfaatnya Harus terlibat aktif Masuk dulu ke HIPME Terlibat aktif Jangan Misalnya Nggak terlibat aktif Tiba-tiba Mau mendapatkan manfaat Banyak yang begitu ya Banyak yang begitu Wah aku udah berapa tahun Nggak dapat apa-apa nih Karena mungkin Nggak terlibat aktif Nggak tulus juga Nggak kontributif Gitu loh Ya kan Saya dari awal loh Pop Di HIPME ini Istilahnya itu dari Bawa-bawa kursi Ada senior Bawa-bawa di kursi Ngangkatin tas senior Sampai akhirnya Sampai puncak Gitu loh Ya kan Dan kita menikmati Proses itu Jangan juga Jangan berHIPME ini Mau instan Kadang-kadang di HIPME itu Baru masuk beberapa waktu Mau jadi ketua Mau jadi tinggal Nikmati aja Proses ini karena Di HIPME itu Bukan jabatannya Yang kita Yang kita mau rai Kontribut Tapi Kolaborasinya Kolaborasinya Kebersamaannya Jadi di HIPME itu Bukan injet jabatannya Buat apa kan Kita kan bukan mau Jadi CEO Apa kan Nah itu yang paling penting Menurut saya Kita bersahabat Berkolaboratif Dan ini tadi Tadi yang seperti Bobby bilang Kita merangkul kan Men-encourage Ini seperti acara Hari ini kan Ini kan bagian daripada Improvement organisasi Jadi saya apresiasi Dan kita terus mendukung Hal-hal seperti ini Dan mudah-mudahan Ini bagian daripada HIPME menjawab Berbagai macam Tantangan yang ada Teknologi kan Dengan seperti ini kan Mungkin Bisa Lebih luas ya Kalau kita misalnya Hanya di classroom Hanya satu dua ini Mungkin yang mendengar Kita punya ceramah Hanya paling bantuan 100 orang Bukan 200 orang Tapi dengan kita berbagi Dengan popi Dengan begini kan Mungkin Itu bisa Ya ratusan ribu Bahkan jutaan orang Yang mungkin bisa Melihat dan itu Menjadi Memicu ya Men-trigger Anak-anak muda Indonesia Untuk menjadi seorang Entrepreneur Jadi kalau kita Melahirkan satu Entrepreneur aja kan Automatically bisa Membuka lapangan pekerjaan Karena ini yang dibutuhkan Pok Ini yang dibutuhkan Saat sekarang ini Anak-anak muda Yang mau take risk ya Take risk gitu ya Dan anak-anak muda Yang mau Growing terus Dan ini Saya rasa Momentumnya Indonesia Menuju 2045 Dan kita harus optimis Indonesia bisa menjadi Negara maju Oke Indonesia butuh 1679 pengusaha 1679 Sekelas Jangan lupa Sekelas Nadima Karim Nah Sekelas Nadima Karim Dengan valuasi bisnis Dengan valuasi bisnis Berapa T Nah itu dia Jadi bukan 1600 Itu kelasnya Sekelas Nadima Karim Berarti kalau 1600 Sekelas Nadima Karim Ada tier-tier berikutnya Jumlahnya itu juga Jutaan Jutaan Itu dia Yang pasti Kalau kita belajar Dari Nadima Karim Nadima Nyambung Itu adalah Poinnya Dia tuh Mampu Untuk Mencium Aromacuan Yang Dibutuhkan oleh Orang Indonesia Artinya gini Artinya kan Kalau bicara Nadima Karim Itu kan bukan Suatu yang baru lagi Ketika dia bicara Gojek kan Amati Tiro modifikasi Bukan real idea Bukan real Tapi dia melihat Meng-copy paste Meng-copy lah Copy-paste Tapi Diberikan inovasi Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Sehingga lebih user friendly Contoh kan Itu kan Copy like Uber lah Ya sama Tapi kan Kalau Ojek motor kan Di Amerika gak ada Ada di Indonesia Jumlahnya kan lebih Masih siapa yang menyangka Ternyata Gojek ini Bertransformasi Dari tadinya perusahaan Company yang memang Transportation Ternyata itu menjadi Perusahaan fintech Gojek sekarang kereta Fintech Dia menjadi perusahaannya Dan jadi multisektoral Multisektoral Jadi memang Tadi ada growthnya Kamu harus punya visi besar Ketika memulai suatu Bisnis Visinya apa Dan itu Pastinya Berkembang ya Nah saya juga terus terang Memulai bisnis awal itu Bidang saya pertanian Karena berdasarkan Basic Kuliah saya pada waktu itu Tapi sekarang Bergeser jauh Udah masuk ke bidang jasa Bidang apa Tapi sekarang Saya udah 5 tahun terakhir Fokus di bidang Energi Jadi ya itu Perkembangan bisnis kita Sangat banyak tergantung Oleh lingkungan faktor Dan tentunya Bukan berarti Kita harus Harus Miner ya Nah kita kan banyak Banyak cara belajar Yang bisa kita lakukan Betul Oke deh kalau gitu Itu dia tadi Tips bisnis Bagaimana memulai Bisnis Bagaimana menangkap Peluang bisnis Di Indonesia ini Mulai dari Organisasi Apa sih fungsinya Organisasi itu Ya itu Akan menjadi sebuah Connection link Untuk mencari Bisnis-bisnis lain Dan juga Memperluas networking Bang Angga Terima kasih untuk Bincang-bincang hari ini Terima kasih juga Untuk tipsnya Dan juga Banyak sekali Insight yang bisa kita Ambil dari diskusi kita Hari ini Saksikan terus Mentorship Sherry's Dalam Hit Me Podcast Bersama bintang tamu Spesial kami Selanjutnya Saya Popi Zedra Dan juga Bang Angga Wira Mohon undur diri Terima kasih Salam pengusaha Pejuang Pejuang Pengusaha Terima kasih